Buat kamu yang mungkin menjalankan bisnis namanya Everlight Marketing, ini adalah video yang juga di-request oleh salah satu subscriber, teman-teman yang lain, terkait dengan strategi apa sih sebetulnya yang bisa kita pakai untuk bermain atau mengembangkan bisnis Everlight Marketing dan setelah kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready, teman-teman yang bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan topik kita hari ini adalah sebetulnya bicara tentang salah satu model bisnis di digital, yaitu namanya Everlight Marketing, dan sebenarnya gimana sih strategi buat kita bisa mengembangkan atau mendapatkan uang dari Everlight Marketing sebetulnya. Kalau kita mencoba tentang Everlight Marketing, buat Anda yang mungkin baru mendengar tentang Everlight Marketing apa, sebetulnya dalam bahasa Indonesia sebenarnya berbisnis afiliasi. Artinya saat kita menjualkan produk orang lain, dalam bentuk bisa jadi digital, bisa jadi non-digital. Biasanya perbedaan utama dari afiliasi ini adalah biasanya afiliat marketing itu memiliki media yang namanya link-link affiliate. Jadi sebuah link yang unik gitu ya, dan itu spesifik buat kita sendiri atau per masing-masing affiliate, sehingga sistem nanti akan bisa ngelacak si orang yang kita promosikan, itu beneran beli dan melalui link kita atau enggak, sebetulnya kayak gitu. Nah, terlepas dari saya bahas teknisnya, sebetulnya kita bicara tentang strateginya sebetulnya, dimana saya akan gambarin buat Anda dalam bentuk flowchart gitu ya, biar harapannya Anda bisa ada kebayang. Ini saya akan mungkin pindahin ke atas dulu ya, biar nggak ketutupan muka ya. Nah, dalam case ini sebetulnya ini sesuatu yang menurut saya sih basic sekali, tapi saya yakin sesuatu yang basic saat Anda bisa praktekkan secara konsisten, bisa memberikan hasil yang tentunya bisa optimal gitu ya. Dalam kebanyakan case, teman-teman, yang namanya affiliate itu kebanyakan kasus agak sulit gitu ya, saat kita pengen promosikan secara masif. Bukan berarti bahwa ini nggak bisa, sebetulnya bisa-bisa aja. Tetapi hal yang umum yang saya sering banget untuk map out adalah pertama, mulai dari affiliate marketing ini, yang pertama kali harus kita cermatin bareng adalah tentang source apa yang mau kita pakai. Pertama, bisa jadi organic, bisa jadi paid, bisa jadi adalah database teman-teman sendiri gitu ya, yang didapat dari luar sebetulnya. Nah, kalau kita bicara tentang organic, itu yang umum buat dilakukan atau yang saya pribadi dulu lakukan gitu tepatnya, satu adalah memanfaat social channel pastinya. Either kalau nggak, teman-teman bisa pakai kayak YouTube, teman-teman bisa pakai kayak Instagram, TikTok, atau LinkedIn, atau Twitter, anything, Facebook let's say gitu ya. Even podcast, teman-teman juga termasuk dalam social channel gitu ya. Di mana social channel itu kemudian teman-teman bisa mereferensikan ke link tertentu atau teman-teman, saya pribadi sangat menyenangkan teman-teman untuk membangun namanya list building. List building itu entah dalam sekali lagi ya, bentuknya dalam bentuk database WhatsApp, bisa jadi dalam bentuk email list betulnya. Kenapa? Karena teman-teman butuh yang namanya sequence untuk mempromosikan sesuatu. Karena saya yakin saat kita mempromosikan sesuatu, nanti akan banyak sekali variannya. Tentunya affiliate teman-teman nggak bakalan di cuma satu tempat aja gitu ya, walaupun agak jarang sih saya pribadi ketemu gitu ya. Intinya lah teman-teman perlu punya namanya list building. Kenapa? Karena list building ini hal yang paling krusial saat kita bermain namanya affiliate marketing, teman-teman. Jadi kita harus membangun namanya hubungan, kita membangun relasi gitu ya. Dan orang harus tahu apa sih manfaatnya mereka untuk tetap mengikutin kita. Problem yang saat teman-teman hanya mengandalkan namanya social channel, saat misalnya akun teman-teman bermasalah, mungkin akun teman-teman ke band misalnya, kemudian akunnya hilang kena hack, let's say kayak gitu ya, atau misalnya mungkin media sosialnya sudah berhenti, atau tidak growth lagi misalnya. Maka teman-teman akan punya problem saat direct social channel langsung ke promotional affiliate misalnya. Jadi itu akan jadi problem teman-teman. Opsi led organik juga teman-teman bisa bermain dengan blog atau website yang kemudian teman-teman bisa memanfaat namanya search result atau mesin pencari. Dan sama halnya juga seperti ujungnya teman-teman, harapannya lah teman-teman bisa membangun namanya list building. Sekali lagi, entah email, entah whatsapp, anything. Teman-teman bisa harangin sana baru kita promosiin. Di paid media juga sama. Saat kita memanfaatkan social media ads, atau teman-teman memanfaatkan media iklan apapun, influencer kah, atau misalnya apapun itu gitu ya, teman-teman perlu membangun namanya list building. Dalam antar email juga teman-teman juga bisa saling promosi beberapa antar list building juga ada beberapa gitu ya, yang bisa buat hal-hal seperti itu. Atau dalam bentuk earn yang teman-teman bisa dapatkan non dari komersial kita sendiri, kadang-kadang saat media merilis atau menginformasikan teman-teman, kemudian teman-teman dapat press release gratis misalnya gitu ya, atau brand teman-teman sudah mulai terbangun gitu ya, kemudian orang-orang nge-search tanpa melalui media sosial, tanpa melihat iklan teman-teman, dia juga tetap sebisa mungkin teman-teman bisa arahan ke dalam namanya list building teman-teman. Kemudian baru dipromosiin. Karena begini teman-teman, saat kita pahami dengan dunia affiliate marketing, orang tidak akan tahu langsung tertarik dan butuh saat teman-teman promosiin. Sebaliknya, teman-teman sebagai affiliate harus paham bahwa saat ingin menjual sesuatu, teman-teman akan butuh yang namanya fase entah itu edukasi, teman-teman akan mengajak mereka untuk lebih mature gitu ya, untuk memahami kira-kira apa sih masalah yang bisa diselesaikan oleh produk yang teman-teman afiliasikan gitu ya. Sehingga teman-teman butuh media untuk bisa secara konsisten memberikan informasi pada mereka. Jadi itu harus menjadi backbone dari bisnis affiliate teman-teman, yaitu namanya list building ini. Semakin besar list teman-teman, tentu akan semakin besar juga potensi teman-teman mendapatkan komisi gitu ya, terlepas dari jumlahnya maupun nominalnya sebetulnya. Tapi kunci dari kedua penghasilan tadi, konsistensi penjualan maupun jumlah repotisi orang beli, itu pasti dari pemilihan produk yang teman-teman akan promosikan kepada mereka, plus informasi yang juga harus konsisten teman-teman memberikan kepada mereka. Yang sifatnya entah itu weekly, entah itu mingguan, entah itu harian, entah itu bulanan, terserah. Tapi sekali lagi, kuncinya menurut saya dalam dunia affiliate marketing adalah membangun database list yang harus teman-teman miliki secara stabil dan kalau bisa bertumbuh itu lebih baik teman-teman, kemudian teman-teman bisa mencari hal-hal yang lebih relevan buat mereka. Sekali lagi ya, mana yang lebih nyaman buat teman-teman? Saya juga nggak tahu tentunya, teman-teman akan perlu pilih mana yang paling sesuai dengan style teman-teman, mana yang sesuai dengan kemampuan teman-teman, agar itu bisa jauh lebih tepat, jauh lebih cocok buat yang teman-teman lakukan sekarang. Plus, teman-teman bisa jauh lebih belajar lebih banyak tentang pemetaan sumber-sumber traffic tadi, gitu ya, biar teman-teman bisa lebih optimal lagi dalam mengembangkan bisnis teman-teman sendiri. Dan kurang lebih, itu teman-teman yang saya bisa bagikan. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan tuliskan komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel kita untuk mendapatkan tips-tips lainnya. Dan kalau teman-teman juga pengen belajar lebih detail atau lebih lengkap lagi, teman-teman bisa coba join di course-nya kita di social media yang tadi, di website kita. Jadi feel free, cek juga link-nya di deskripsi. Dan itu saja isi dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.